Tidak, tidak, saya, Oriental Jun, adalah seorang jenius yang langka di Klan Timur. Saya adalah penerus masa depan Klan Timur. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika tidak, kemanapun Anda pergi di benua Tianheng, Klan Dongfang tidak akan membiarkan Anda pergi. Selama kamu mengampuni hidupku, Klan Dongfang bersedia memberimu 10 juta batu primal. Jenius nomor satu keluarga Dongfang, Dongfang Jun, melihat delapan prajurit keluarga Dongfang di depannya dengan cepat terkoyak oleh pedang merah. Kemudian, dia melihat pedang merah tua itu dengan cepat menusuk ke arahnya. Dia buru-buru mundur, menghadapi pedang ini, menghadap pemilik pedang ini, meskipun Dongfang Jun adalah seorang jenius sekali dalam satu abad di keluarga Dongfang, dia tetap merasa takut. Selama dia, Dongfang Jun, tidak mati, dia pasti akan menjadi Patriar Klan Dongfang di masa depan. Saat pedang panjang berwarna merah darah mendekat, hati Dongfang Jun dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Dia menyesal telah dibutakan oleh tablet batu berwarna merah darah. Dia menyesal telah memimpin Klan Dongfang ke sini tanpa mengetahui kekuatan lawan. Namun, siapa sangka lawannya, yang masih muda, akan begitu menakutkan. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Wajah si Feng sedingin es. Saat dia mendekati Dongfang Jun, dia tidak mengungkapkan emosi sedikitpun. Seolah-olah dia sedang membunuh ayam atau babi. Tidak banyak perbedaannya. Di bawah pedang Yu Ming, perisai cahaya petir ungu di depan Dongfang Jun hancur dengan suara keras. Di bawah ekspresi kaget Dongfang Jun, pedang Yu Ming menusuk tenggorokannya. Puci. Dongfang Jun, si jenius Klan Dongfang, salah satu dari empat Klan Besar Kerajaan Hamparan Surga, elit alam leluhur bela diri bintang 4, telah tumbang. Iblis? Iblis? Tidak, ah! Aku tidak ingin bertarung lagi. Saya tidak ingin bertengkar lagi. Dia sudah memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Serangan kami tidak dapat mempengaruhi dia sama sekali. Jika ini terus berlanjut, kita hanya bisa mati. Ah! Seorang seniman bela diri baru saja mengucapkan kata, mati, ketika pedang kiputi merobek tubuhnya. Klan Ji bersedia mundur dari pertempuran ini. Jenius keluarga Ji, Ji Du Jue, melihat si Feng bergegas mendekat dan buru-buru meneriaki si Feng. Pada saat yang sama, dia memimpin para penggarap keluarga Ji keluar dari medan perang. Namun, bagaimana si Feng bisa mengizinkannya datang dan pergi sesuka hatinya? Anda datang ke sini untuk membunuh saya, tetapi ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak bisa mengalahkan saya, Anda mengatakan ingin pergi. Konyol sekali. Apakah Anda benar-benar mengira Ben Sao mudah ditindas karena dia tidak berpendidikan tinggi? Ledakan. Tubuh si Feng meletus dengan api merah darah yang menyebar ke segala arah. Pedang haus darah di tangannya menebas Jeyu. Jeyu potong. Seketika, pedang kiputi mengerikan yang sangat besar merobek langit, dan kemudian tiba-tiba menebas ke arah seniman bela diri Jiklan. Ah, 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 ah. Di bawah amukan api merah darah, seniman bela diri Marsial Royal Realm tidak bisa menahan sama sekali. Mereka mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan melengking dalam api berwarna merah darah, dan kemudian mereka dibakar menjadi abu oleh api berwarna merah darah. Hanya energi merah darah yang tersisa, dan tersapu kembali oleh api merah darah dan masuk ke tubuh si Feng. Di bawah pedang si Feng, pembantaian itu terjadi secara sepihak. Seniman bela diri ini menghadapi si Feng. Tidak hanya pertahanan si Feng yang luar biasa, tapi dia juga tampaknya berada dalam kondisi yang tak terkalahkan. Serangannya juga sangat kuat, api berwarna merah darah, kabut abu-abu yang bergulung, segel roh jahat absolut Jeyu, kemampuan, seni bela diri, dan keterampilan pedangnya semuanya luar biasa. Ah, di bawah tebasan sembilan neter, jenius dari Klan Ji, Jidu Jue, menunjukkan keterampilan bela diri satu demi satu. Cahaya keemasan berkedip-kedip, bayangan pedang emas, bayangan telapak tangan emas, berkumpul bersama, menyambut pedang ki putih besar yang sedang menebas. Namun, kekuatan kuat yang dia tunjukkan sebagai leluhur bela diri bintang empat dimusnahkan oleh pedang ki putih dan tersebar. Pedang putih Ki terus menebasnya dengan cepat. Wajah Jidu Jue dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia meraung enggan. Dalam sekejap mata, dia ditelan oleh pedang ki putih yang sangat besar. Jidu Jue, leluhur bela diri bintang empat dari Klan Ji, salah satu dari empat klan besar kerajaan hamparan surga, telah tumbang. Di bawah api merah darah Sifeng yang ganas, seniman bela diri kerajaan bela diri di langit telah dimusnahkan oleh Sifeng. Hanya tiga seniman bela diri realem marsial leluhur yang tersisa berdiri, dan wajah mereka muram saat mereka menatap Sifeng, yang seperti iblis berwarna merah darah. Mereka bertiga adalah Lin Yuexin, jenius nomor satu dari sekte kekosongan mengambang, Wei Cheng, jenius nomor satu di sekte awan api, dan Huoyuan, jenius nomor satu dari klan Huo, salah satu dari empat klan besar kerajaan hamparan surga. Ketiga orang jenius itu berdiri bersama. Terlepas dari ekspresi muram di wajah mereka, terlihat juga bahwa mereka gelisah dan terkejut. Sifeng terlalu kuat, jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka sudah tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Mereka ingin mundur, tetapi setiap kali mereka mundur, serangan Sifeng akan tiba, menghalangi jalan mundur mereka. Kekuatan jiwa Sifeng yang tajam, selain pengalaman tempurnya yang kaya, berarti seluruh adegan berada di bawah kendalinya. Sekarang dia memiliki kekuatan yang luar biasa, bagaimana dia bisa membiarkan sampah ini lepas dari tangannya. Saat ini, Sifeng sudah membersihkan sebagian besar sampah. Dengan ekspresi santai di wajahnya, Sifeng melangkah melalui kehampaan menuju tiga orang jenius. Pada saat itu, Kauntes Ziyun, yang mengenakan baju besi ungu, menerobos langit dan datang ke sisi Lin Yuexin. Melihat kedatangan Kauntes Ziyun yang tiba-tiba, Sifeng sedikit mengernyit dan berteriak dengan dingin, apa? Bahkan kamu ingin mati. Mendengar kata-kata Sifeng, Kauntes Ziyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, Aku disini bukan untuk menjadi musuhmu. Aku juga tahu bahwa aku bukan tandinganmu. Aku disini untuk memohon padamu agar melepaskan Suster Yuexin. Mendengar bahwa Kauntes Ziyun memohon pada Sifeng untuknya, Lin Yuexin buru-buru berteriak, Ziyun, jangan memohon padanya. Suster Yuexin. Tapi, Kauntes Ziyun menoleh untuk melihat Lin Yuexin dan berkata dengan getir. Lin Yuexin telah menerobos langit untuk datang ke sini sebagian karena dia mendambakan tablet batu berwarna merah darah milik Sifeng, dan sebagian lagi karena dirinya sendiri. Aku mohon, lepaskan Suster Yuexin. Selama kamu melepaskannya, aku akan menjadi milikmu. Kauntes Ziyun memohon lagi pada Sifeng. Kata-kata Kauntes Ziyun seperti sambaran petir di telinga Lin Yuexin. Lin Yuexin merasa hatinya seperti ditusup pisau. Wajahnya yang cantik dan lembut penuh dengan kepahitan, kengganan, dan kegembiraan. Dua garis air mata mengalir di pipinya saat dia berkata, Tidak. Ziyun, jangan memohon padanya. Kamu tidak bisa meninggalkanku dan memilih pria ini. Tidak ada pria baik di dunia ini. Kamu tidak akan bahagia jika bersamanya. Tanpamu, aku hanyalah mayat yang berjalan. Tidak ada bedanya apakah saya hidup atau mati. Apa? Kata-kata Lin Yuexin menyebabkan hati ketiga pria yang hadir, termasuk Sifeng, bergetar hebat. Kedua orang ini sebenarnya adalah sepasang kekasih. Yang satu adalah kecantikan yang dingin, dan yang lainnya adalah kecantikan yang lembut. Bahkan jika Cui Yuan dan Wei Cheng akan dibantai oleh pemuda seperti iblis, mereka tetap membayangkan adegan erotis di benak mereka. Memikirkannya saja sudah membuat darah mereka mendidih. 282. Sifeng menatap lurus ke depan. Meskipun nadanya acu tak acu, seolah-olah dia telah mengeluarkan perintah yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Jika dia mengatakan bahwa Lin Yuexin harus mati, maka dia tidak akan membiarkannya terus hidup. Pada saat ini, Lin Yuexin, Huo Yuan, dan Wei Cheng menyadari bahwa ditatap oleh Sifeng seperti ditatap oleh binatang buas. Mereka merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Tidak, aku, Lin Yuexin, lebih baik mati daripada Si Yun memohon padaku. Wajah Lin Yuexin penuh kekeras kepalaan seperti gadis kecil. Kemudian dia berteriak dengan suara rendah, saya telah bersama dengan Si Yun dan telah mengenal serta mencintainya. Saya, Lin Yuexin, puas dengan kehidupan ini. Karena kamu ingin aku mati, aku juga tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Dentang, Lin Yuexin memetik senar gukinnya. Engah. Tiba-tiba, Lin Yuexin mengeluarkan seteguk darah. Auranya mulai meningkat dengan cepat. Rambut panjang dan pakaian putihnya mulai berkibar tanpa angin. Dentang, 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 dentang. Tangan kanan Lin Yuexin dengan cepat memetik senar gukin. Gukin terdengar seperti pasukan yang kuat, dan gelombang suara bergulung ke arah Sifeng seperti gelombang yang bergulung. Kekuatan Grandmaster Bela Diri Bintang 6 Sifeng bisa merasakan bahwa serangan Lin Yuexin telah mencapai tingkat Grandmaster Bela Diri Bintang 6. Lin Yuexin sudah mulai membakar esensi kehidupannya. Huo Yuan dan Wei Cheng saling memandang pada saat bersamaan dan mengangguk pada saat bersamaan. Kemudian, mereka tampak garang dan marah. Mereka berteriak dengan suara pelan, bakar. Aura Huo Yuan dan Wei Cheng meningkat pesat. Tangan kanan Huo Yuan mengepal dan meninju ke depan dengan keras. Bayangan tinju besar meledak dan meledak menjadi energi gelombang suara Lin Yuexin. Itu bergabung dengan energi dan menyerang Sifeng bersama-sama. Wei Cheng menyatukan kedua telapak tangannya dan mengembunkan cetakan telapak tangan di tangan kanannya. Dia mendorongnya ke depan dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara rendah, Firi Cloud Palem. Di bawah telapak tangan Wei Cheng, telapak tangan besar yang menyala tiba-tiba meledak. Seperti bayangan tinju besar Huo Yuan, bayangan itu mengikuti energi gelombang suara Lin Yuexin. Ketiganya memiliki satu pikiran, melawan musuh pada saat yang bersamaan. Ketiganya langsung bergabung menjadi satu. Sifeng melihat ke depan. Dia bisa merasakan mereka bertiga sedang membakar esensi kehidupan mereka. Ketika ketiga energi bergabung bersama, kekuatan mereka telah mencapai tingkat leluhur bela diri bintang tujuh. Meskipun kekuatan leluhur bela diri bintang tujuh sedikit merepotkan, Ben Sao tidak terlalu memikirkannya. Saat Sifeng berbicara dengan tenang, dia mengaktifkan energinya dan baju besi berwarna merah darah di tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan sekali lagi. Namun, kali ini, cahaya merah darah mengembun pada armor berwarna merah darah dan tidak menyebar keluar. Kemudian, tangan kiri Sifeng membentuk cakar dan meraih ke depan. Kamu cakar hantu Ming. Tiba-tiba, cakar hantu putih besar muncul di depan Sifeng dan meraih tiga energi yang melonjak di depannya. Pada saat yang sama, Sifeng memegang pedang haus darah di tangan kanannya dan bergerak maju. Pedang haus darah tiba-tiba berwarna putih. Segera, tubuh Sifeng melesat ke depan, mengikuti cakar hantu Yu Ming. Seluruh tubuhnya menjadi putih dan meninggalkan bayangan putih di kehampaan. Ledakan, cakar hantu Yu Ming adalah yang pertama bertabrakan dengan tiga energi yang melonjak. Kemudian, cakar hantu Yu Ming dihancurkan oleh tiga energi yang melonjak. Seperti yang diharapkan, kekuatan leluhur bela diri bintang tujuh bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh kekuatan Sifeng saat ini. Setelah cakar hantu Yu Ming menghilang, mata jahat ketiga Sifeng terbuka lebar dan memuntahkan kabut abu-abu yang mengepul. Kabut abu-abu terus bergulung menuju tiga energi yang melonjak. Kemudian, tubuh Sifeng meledak dengan api berwarna merah darah. Bersama dengan kabut abu-abu yang korosif, mereka bergerak maju. Tubuh Sifeng juga mengalir ke dalam energi kekerasan. Segera setelah itu, laut kabut korosif benar-benar menghilang di bawah energi kekerasan, dan api berwarna merah darah juga secara bertahap padam di bawah energi tersebut. Namun, di bawah pengaruh berbagai serangan Sifeng, lebih dari setengah kekuatan tiga kekuatan gabungan hancur. Pada saat ini, Sifeng memegang pedang haus darah putih dan dilindungi oleh baju besi berwarna merah darah. Tubuh Sifeng langsung terkoyak oleh tiga energi yang melonjak. Dia menerobos jalan dan dengan cepat mendekati tiga orang jenius di depannya. Dia berhasil menerobos. Ketiga orang jenius itu menatap kosong pada sosok yang bergegas menuju mereka. Mereka bertiga bergabung dan membakar ki mendalam mereka untuk mengaktifkan keterampilan bela diri terkuat mereka untuk melancarkan serangan. Kombinasi serangan mereka setara dengan serangan ahli alam leluhur bela diri bintang tujuh. Namun, itu dipatahkan oleh monster ini. Pada saat ini, setelah membakar ki mendalam mereka untuk melancarkan serangan terkuat mereka, wajah ketiga jenius itu menjadi pucat dan mereka menjadi sangat lemah. Ketika Sifeng datang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka akan menjadi tiga ekor domba yang menunggu untuk disembeli. Meskipun mereka telah menelan ramuan untuk pulih, pada saat ini, tingkat budidaya mereka turun satu bintang. Mereka tidak akan bisa melawan Sifeng, yang seperti Dewa Iblis. Membakar ki mendalam mereka dan satu bintang tingkat budidaya untuk melancarkan serangan adalah masalah hidup dan mati. Bukan karena ketiga jenius tersebut tidak ingin tingkat kultivasi mereka semakin turun. Namun, dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka terus membakar ki mendalam mereka, kekuatan serangan mereka akan tetap sama. Kekuatan serangan mereka sudah mencapai batasnya. Tidak, teriak kauntes Ziyun. Ketika dia melihat Sifeng terbang ke arahnya dengan pedangnya, dia segera bergerak ke depan Lin Yuexin. Dia membuka tangannya dan menatap Sifeng di depannya, melindungi Lin Yuexin di belakangnya. Namun, Sifeng kasar dan kejam. Dia tidak merasa kasihan pada kaum hawa. Ketika dia mendekati kauntes Ziyun, dia mendorong ke depan dengan tangan kirinya dan mendorong tubuh kauntes Ziyun menjauh. Segera, sosok putih Lin Yuexin muncul di depan Sifeng. Segera, senyuman menggoda muncul di wajah Sifeng. Biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat senyum menggoda Sifeng, Lin Yuexin tahu bahwa Sifeng tidak akan membiarkannya pergi. Segera, wajah cantiknya menjadi berubah dan ganas. Dia berteriak pada Sifeng dan berteriak seperti hantu. Seolah-olah dia akan menjadi hantu setelah kematian jika dia menunjukkan penampilan yang begitu ganas dan berteriak seperti itu. Namun, Sifeng masih menggodanya. Dia berkata kepada Lin Yuexin dengan tenang, jika aku ingin membunuhmu, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Saat dia berbicara, Lin Yuexin, yang tidak berdaya untuk melawan, pedang Sifeng tiba-tiba menusuk jantungnya. Pada saat itu, api merah muncul dari tubuh Sifeng dan menyapu kedua sisi. Huo Yuan dan Wei Cheng membelalak kaget. Mereka segera dilalap api merah. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum terbunuh oleh api merah. Jenius nomor satu dari sekte awan api, Wei Cheng, ahli realem Grandmaster seni bela diri bintang 4, meninggal setelah tingkat seni bela dirinya turun dari bintang 4 ke Samsung. Jenius nomor satu dari klan Huo, Huo Yuan, juga meninggal setelah tingkat seni bela dirinya turun dari bintang 4 ke Samsung. 283. Tidak jauh dari situ, Countess Xiyun, yang didorong oleh Sifeng, menstabilkan dirinya di udara. Ketika dia melihat pedang haus darah Sifeng telah menembus dada Lin Yuexin, dia membelalakkan matanya tak percaya. Lin Yuexin telah ditikam. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Segala sesuatu yang terjadi antara dia dan Lin Yuexin terlintas di benaknya. Tidak, tidak, kakak Yuexin, wajah Countess Xiyun dipenuhi kesedihan saat dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Dia segera terbang menuju Sifeng dan Lin Yuexin. Adapun Lin Yuexin, wajahnya dipenuhi rasa sakit karena pedang Sifeng yang menembus dadanya. Kemudian, tubuh halusnya, yang telah menarik banyak pria untuk tidur dengannya, menyusut dengan cepat seperti balon kempes. Di hutan berwarna merah darah, beberapa prajurit berteriak dengan gila. Dewi dalam hati mereka, tubuh indah yang mereka impikan siang dan malam, telah layu begitu saja. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Sayang sekali, sayang sekali. Orang cabul ini sebenarnya sangat kejam dan haus darah. Dia tidak tahu bagaimana menghargai seks yang lebih adil. Wanita cantik dengan tubuh anggun, kenapa kamu tidak biarkan aku menikmatinya sebentar sebelum membunuhnya? Sebelum kamu membunuhnya, kenapa kamu tidak biarkan aku menikmatinya dulu? Siapa tahu, mungkin aku akan bersumpah setia selamanya padanya. Ah! Dewi! Dewiku! Wajah cantikku dan tubuh indahku menua dengan cepat. Bajingan! Dia hanyalah bajingan. Ketika beberapa kultifator melihat wajah cantik Lin Yuexin dan tubuh anggunnya tiba-tiba layu, dia tampak seperti wanita tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Sulit bagi mereka untuk menerima bahwa Dewi mereka menjadi seperti ini. Mereka meraung seolah-olah sudah gila. Dong Fang Jun sudah mati? Huo Yuan sudah mati? Jidu Jue sudah mati? Wei Cheng sudah mati? Dan begitu banyak jenius muda dari Kerajaan Hamparan Surga telah mati di tangan monster ini. Sekarang, bahkan Lin Yuexin, ini adalah, hanyalah monster tak tertandingi. Jika dia terus berkembang di masa depan, mungkin tak seorang pun di Kerajaan Hamparan Surga akan menandinginya. Mungkin Kerajaan Hamparan Surga harus menghormatinya di masa depan. Siapa orang ini? Dari mana asalnya? Beberapa kultifator memiliki keraguan di dalam hati mereka. Mereka belum pernah mendengar tentang seorang jenius yang begitu mengerikan sebelumnya. Setelah melahap energi kematian, darah, dan energi jiwa Lin Yuexin, energi jiwa Sifeng telah mencapai peringkat enam. Awalnya, alam seni bela diri miliknya seharusnya mampu mencapai alam Grandmaster bela diri bintang dua. Sayangnya, Lin Yuexin, Huo Yuan, dan Wei Cheng telah membakar esensi kehidupan mereka di saat-saat terakhir. Akibatnya, alam seni bela diri mereka turun satu bintang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan Sifeng akan lebih banyak energi. Setelah mengeluarkan pedang haus darah dari dada Lin Yuexin, tubuh keriput berwarna putih itu terpengaruh oleh gravitasi dan jatuh dengan cepat ke tanah. Pada saat ini, sosok ungu melesat dan memeluk tubuh keriput itu, menariknya ke dalam pelukannya. Kak Yuexin, Kak Yuexin, melihat tubuh dalam pelukannya yang tidak dapat dikenali lagi dan menjadi sangat asing, Countess Zhiyun mengerahkan seluruh kekuatannya dan sekali lagi mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Dia menjerit sangat menyayat hati, tidak, suaranya melengking dan bergema di langit dan bumi. Dua garis air mata mengalir di pipi Countess Zhiyun. Mereka pernah saling kenal, saling mengenal, dan saling mencintai. Pada akhirnya, dia dengan kejam mengkhianatinya dan jatuh cinta pada seorang pria. Namun, pria ini secara pribadi telah mengakhiri hidup orang yang pernah dicintainya. Pertempuran telah berakhir, Sifeng berdiri dengan bangga di langit berwarna merah darah. Rambut panjangnya dan jubah merah darah di balik baju besinya menari tertiup angin. Dia tampak agung, seperti dewa perang berwarna merah darah. Terhadap segalanya, termasuk tangisan sedi Countess Zhiyun, Sifeng acuh tak acuh. Sifeng membentuk mantra pedang di tangannya. Dia menggunakan metode yang diajarkan Blood Demon padanya untuk menyempurnakan pedang haus darah. Saat dia membentuk mantra-nya, pedang haus darah menyusut dengan cepat, sama seperti prasasti berwarna merah darah sebelumnya. Itu hanya seukuran jari dan menghilang ke jari tengah tangan kanannya. Di ujung jari tengah Sifeng, tanda pedang dari pedang haus darah muncul. Setelah itu, Sifeng mulai menyempurnakan armor berwarna merah darah lagi. Segera, lampu merah darah menyala di armor dan menghilang ke tubuh Sifeng. Jubah hitam Sifeng muncul kembali di tubuhnya, berkibar tertiup angin. Pertempuran telah berakhir. Mereka yang seharusnya dibunuh semuanya telah dibunuh. Sifeng memandangi puncak gunung berwarna merah darah di atas kepalanya. Ada lubang besar berwarna merah darah yang diciptakan oleh tangan raksasa itu. Sekarang, seharusnya ada jalan kembali ke benua Tianheng. Namun, Sifeng melihat bahwa bagian itu sedang dalam penyembuhan. Meskipun sangat lambat, tidak butuh waktu lama untuk menyembuhkan jalur tersebut sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, akan merepotkan dia untuk meninggalkan tempat ini. Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah ada jalan lain di luar dunia ini. Jika dia mengaktifkan prasasti berwarna merah darah, dengan kekuatan kaisar bela diri bintang satu, dia seharusnya bisa membuat jalan keluar lain dari tempat ini. Namun, prasasti berwarna merah darah itu hanya bisa diaktifkan tiga kali. Bagaimana Sifeng mau menggunakannya sekarang? Sifeng berpikir bahwa jika dia bertemu dengan murid jeniusnya, Xiao Tianyi, di masa depan, dia akan membiarkan dia melihat prasasti berwarna merah darah dan melihat apakah mungkin untuk memperbaikinya sepenuhnya. Sekarang setelah prasasti itu rusak, Sifeng tidak dapat melihat nilai pastinya. Namun, ia masih mampu mengaktifkan kekuatan kaisar bela diri bintang satu sebanyak tiga kali. Terlihat bahwa prasasti berwarna merah darah ini sungguh luar biasa. Setidaknya itu adalah kaisar bela diri kelas sembilan. Bahkan mungkin kaisar bela diri tingkat ilahi. Sifeng tidak terus tinggal di sini. Sosoknya bergerak, dan dia menerobos udara di atas puncak gunung berwarna merah darah. Namun, Sifeng tidak menuju ke lorong yang dibuat oleh raksasa itu. Sebaliknya, dia terbang menuju laut berwarna merah darah dan terbang kembali ke tempat dia datang. Long Meng, Hong Yue, dan Little Jasmine masih diatur untuk tinggal di dalam gua. Bahkan jika Sifeng ingin meninggalkan tempat ini, dia harus terlebih dahulu menjemput ketiga gadis itu dan membawa mereka bersamanya. Di luar kota Frost Kerajaan Hamparan Surga. Pada saat ini, semakin banyak orang penting berkumpul di luar lubang berwarna merah darah. Empat klan besar dari leluhur kekaisaran Hamparan Surga, kecuali Patriark dari klan Bai, semuanya telah tiba. Dong Fang Jun dari keluarga Dong Fang, Huo Yuan dari keluarga Huo, dan Jidou Jue dari keluarga Ji adalah tiga kepala keluarga yang diam-diam telah setuju untuk menjadi penerus keluarga. Bakat mereka tak tertandingi dalam keluarga. Bahkan ketiga kepala keluarga sendiri tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, itu sungguh suatu kebetulan. Empat klan besar Kerajaan Hamparan Surga tampaknya telah sepakat bahwa setiap klan akan menghasilkan satu orang jenius seperti itu. Namun, sekarang, kecuali Bai Yun Suang dari klan Bai, para jenius dari tiga klan besar tampaknya telah sepakat bahwa batu jiwa mereka akan hancur pada waktu yang hampir bersamaan. 284 Di luar Frost City, tidak hanya tiga klan besar, tapi juga tokoh penting dari berbagai sekte, semuanya memiliki wajah muram. Suasananya sangat suram. Wakil pemimpin sekte kekosongan mengambang, Ling Tianran, selain kedua putranya, Ling Hao dan Ling Sa, yang telah meninggal di dalam lubang berwarna darah, dia baru saja menerima kabar bahwa jenius nomor satu di sekte, Ling Yuexin, juga telah meninggal. Batu jiwanya hancur, tiga jenius muda paling menonjol dari sekte kekosongan mengambang semuanya telah meninggal. Bagi sekte kekosongan mengambang, ini bagaikan sambaran petir, yang menyerang hati semua orang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang ada di sana? Ah! Wakil pemimpin sekte awan api, dewa jahat awan api, meraung marah. Tubuhnya meletus dengan amukan api yang membara dan aura di tubuhnya juga meletus. Para prajurit yang menonton dari bawah tiba-tiba merasakan tekanan yang besar. Jantung mereka berdebar-debar, dan di bawah aura kuat itu, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Seolah-olah sebuah gunung tiba-tiba muncul di langit dan hendak menekan mereka. Mereka sama sekali tidak ragu bahwa kobaran api di tubuh dewa jahat awan api hanya perlu mengeluarkan percikan api untuk membakarnya menjadi abu. Kekuatan leluhur bela diri bintang delapan sungguh tak terbayangkan oleh para seniman bela diri ini. Dewa jahat awan api sama dengan Ling Tianran. Belum lama ini, dia menerima kabar buruk dari sekte. Murid jenius marsial leluhur bintang 4, Wei Cheng, batu jiwanya hancur. Enam murid sebelumnya dengan bakat bagus telah meninggal. Murid jenius, Kuli, juga meninggal tidak lama kemudian. Sekarang, bahkan Wei Cheng telah meninggal. Bagaimana mungkin dewa jahat awan api tidak mengamuk dalam keadaan seperti itu? Pada saat ini, dia berharap bisa membakar apinya ke dalam lubang berwarna darah dan membakar semua makhluk hidup di dalamnya hingga menjadi ketiadaan. Pada saat ini, seorang murid realem kerajaan bela diri dari sekte kekosongan mengambang dengan cepat terbang dari Frost City. Dia berhenti di depan wakil pemimpin sekte mengambang Void dan melaporkan, Wakil pemimpin sekte, saya baru saja menerima berita bahwa seorang murid sekte kami yang memasuki lubang berwarna darah telah muncul di Green Flat City. Di kehampaan di luar Green Flat City, sebuah lubang berwarna merah darah telah muncul. Banyak biksu yang memasuki lubang berwarna merah darah ini keluar. Lubang berwarna merah darah itu tidak memiliki batasan umur, juga tidak memiliki daya isap. Banyak petani yang masuk dari Green Flat City. Mendengar laporan muridnya, Ling Tianran buru-buru berteriak, pergi. Kota Kingping. Pada saat ini, tembakan besar di sekitar lubang berwarna merah darah, termasuk sekte awan api, aliansi pedang langit, sekte mendalam roh, jenderal besar Qin Shihu, dan tiga keluarga besar, juga mendengar kata-kata dari kekosongan mengambang. Murid sekte. Kemudian, seperti Ling Tianran, mereka dengan cepat terbang menuju kota Cold Frost. Tiba-tiba, aliran cahaya melintas di langit dan langsung menuju formasi teleportasi di Cold Frost City. Kota Kingping dan kota Hansuang dipisahkan oleh tiga kota. Jika seseorang terbang di udara, itu akan memakan waktu. Namun, jika seseorang mengaktifkan portal teleportasi, mereka akan dipisahkan oleh tiga kota. Setelah melalui tiga portal teleportasi, kota Kingping dapat dicapai dalam sekejap. Terlebih lagi, dengan banyaknya orang penting yang muncul bersama, para prajurit yang menjaga portal teleportasi di setiap kota pasti tidak akan berani lalai. Mereka pasti akan memprioritaskan penggunaan portal. Selain portal teleportasi di kota Kingping, ada banyak prajurit yang telah lama menunggu di sana. Pada saat ini, cahaya putih menyala di altar portal teleportasi. Aliran aura kuat dan tekanan kuat terpancar dari altar. Wajah-wajah bermartabat dan serius muncul satu demi satu. Sekilas orang-orang ini jelas bukan orang biasa. Di dekat portal teleportasi, ada prajurit yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat mereka merasakan gelombang tekanan yang kuat, mereka tiba-tiba terkejut. Beberapa orang bahkan mengira musuh telah mengirimkan ahli untuk menyerang. Wakil pemimpin sekte. Pada saat ini, seorang prajurit sekte kekosongan mengambang yang sedang menunggu di portal teleportasi melihat Ling Tianran di tengah kerumunan dan buru-buru memanggil. Orang ini adalah prajurit yang baru saja keluar dari lubang berwarna merah darah dari sekte kekosongan mengambang. Orang ini juga yang mengikuti Ling Sha. Setelah Ling Sha terbunuh, dia mengikuti Ling Hao. Saat itu, Xi Feng dan Ling Hao sedang bertarung. Pada akhirnya, ketika dia melihat Ling Hao dibunuh oleh Xi Feng, dia segera menerobos udara dan melarikan diri. Pada saat ini, dia akhirnya melewati lubang berwarna merah darah yang diciptakan oleh raksasa itu dan tiba di sini hidup-hidup. Cepat ceritakan padaku apa yang terjadi di sana. Makhluk kuat macam apa yang muncul. Yue Xin, Hao R, Sa R, apa yang mereka temui? Ling Tianran buru-buru bertanya ketika dia melihat orang ini. Wakil pemimpin sekte, kakak senior Lin, kedua kakak senior Lin tidak dibunuh oleh makhluk yang muncul di luar angkasa. Orang yang membunuh mereka adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Dia tidak hanya membunuh kakak senior Lin dan yang lainnya, tetapi dia juga membunuh Ruo Fan Fan dari Aliansi Pedang Langit, Wei Cheng dari sekte Awan Api, Dong Fang Jun dari klan Dongfang, Ji Dujue dari klan Ji, Huo Yuan dari klan Huo, dan Ding Yu dari sekte Ling Xuan. Mereka semua dibunuh oleh orang ini dengan mataku sendiri. Jawab murid sekte kekosongan mengambang. Apa? 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 Kata-kata murid sekte kekosongan mengambang segera menimbulkan gelombang seru dan raungan. Begitu banyak orang jenius yang mati di tangan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Apakah kamu melihat anakku, Qin Ao? Pada saat ini, Jenderal Besar Kerajaan Hamparan Surga, Qin Shi Hu, bertanya dengan suara rendah ketika dia mendengar bahwa muridnya tidak menyebut putranya, Qin Ao. Tidak, murid sekte kekosongan mengambang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kristal jiwa Jenderal Mudakin dihancurkan, dia mungkin bertemu orang ini di ruang ini. Di dunia itu, binatang iblis tidaklah menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah pemuda itu. Para seniman bela diri di dunia itu memanggilnya malaikat maut berbaju hitam. Pada dasarnya, tidak ada orang yang bertemu dengannya yang bisa hidup. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang dia bunuh. Selain itu, dia mengembangkan teknik jahat sekte iblis dan haus darah serta kejam. Siapapun yang dibunuh olehnya akan dihisap darahnya hingga kering oleh tubuhnya, dan tubuh mereka akan menjadi layu dan layu. Anak ini, brengsek, pemimpin sekte awan api, dewa jahat awan api, meraung ke langit. Kita harus mencabik-cabiknya. Pemimpin sekte aliansi pedang langit, Yue Qingtian, juga memancarkan aura pembunuh. Pedang panjang di punggungnya sepertinya telah merasakan emosi Yue Qingtian dan sudah bergetar hebat. Klan Dongfang harus membunuh orang ini. Pemorbanan jiwa anakku di surga. Dongfang bodari klan Dongfang mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya gemetar saat dia meraung. Dongfang Jun adalah putra yang paling ia banggakan dalam hidupnya. Tak lama kemudian, tokoh-tokoh penting kerajaan hamparan surga sekali lagi berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melintasi langit seperti meteor yang menyilaukan menuju gerbang utara kota Qingping. Ada juga lubang berwarna merah darah di langit. Itu adalah raksasa dari suku raksasa yang keluar dari dunia merah darah dan terhubung ke tempat ini. 285 Si Feng tentu saja tidak tahu bahwa lubang berwarna darah itu terhubung ke kota Qingping. Dia juga tidak tahu bahwa sekelompok orang besar sedang menunggunya di pintu keluar dan telah membentuk formasi pembunuhan. Sosoknya masih melaju melewati kehampaan berwarna darah. Setelah terbang beberapa saat, sosok Si Feng menukik ke bawah dan bergegas menuju puncak gunung berwarna darah di bawah. Dengan kilatan cahaya putih, dia meninggalkan bayangan putih di kehampaan. Tubuh aslinya mendarat di tanah. Formasi ilusi yang didirikan Si Feng di tebing berwarna darah masih ada. Jika orang luar menoleh, mereka hanya akan melihat tebing berwarna darah. Mereka tidak akan tahu bahwa ada pintu masuk gua atau gua buatan. Si Feng berjalan menuju gua. Ketika dia melewati pintu masuk gua, dia mengaktifkan teknik pedangnya. 18 pedang panjang yang menembus pintu masuk gua terbang dan terbang kembali ke cincin penyimpanan Si Feng. Sekarang dia siap untuk membawanya pergi, formasi pedang ini tidak perlu ada lagi. Ketika Si Feng masuk ke dalam gua, dia melihat tiga wanita cantik duduk bersila dengan tenang di samping tanda pedang yang dia tinggalkan. Mereka diam-diam berkultifasi dan memahami. Si Feng menemukan bahwa Long Meng telah melangkah ke alam Raja Bella Diri Bintang 7 dari alam Raja Bella Diri Bintang 6 ketika dia pergi. Di telapak tangan kanannya, dia memegang manik darah berelemen api yang menyerap energi. Hong Yue dan Little Jasmine juga berada di ambang terobosan. Hong Yue hendak melangkah ke alam Raja Bella Diri Bintang 6 dari alam Raja Bella Diri Bintang 5 yang asli, dan Jasmine kecil hendak melangkah ke alam Raja Bella Diri Samsung. Melihat keduanya hendak menerobos, Si Feng tidak mengganggu mereka. Baru setelah tubuh Hong Yue bersinar dengan cahaya putih, dia menerobos dari alam Raja Bella Diri Bintang 5 ke alam Raja Bella Diri Bintang 6, dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat wajah familiar, muda, dan tampan yang paling ingin dia lihat. Ketika dia membuka matanya dan melihat wajah dan sosok ini, Hong Yue merasa seperti berada dalam mimpi. Lalu, dia tersenyum pada Si Feng. Senyumannya yang indah seperti bunga yang mekar. Segera setelah itu, Hong Yue melihat Little Jasmine di sampingnya, yang matanya masih terpejam dan hampir menerobos. Dia buru-buru memberi isyarat set pada Si Feng. Si Feng tersenyum tipis dan mengangguk. Tidak lama kemudian, tubuh Little Jasmine juga berkedip-kedip dengan cahaya putih. Dia juga berhasil menerobos ke ranah Samsung Martial King. Ketika wajah kecil Jasmine kecil dipenuhi dengan kebahagiaan, dia membuka matanya dan menemukan bahwa Si Feng telah tiba. Di sampingnya, kakak senior Hong Yue juga menatapnya. Little Jasmine memandang Si Feng di depannya dengan ekspresi bingung. Kemudian, dia melihat ke arah Hong Yue yang duduk di sampingnya dan bertanya, Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahnya? Kalian terus menatapku. Hong Yue tersenyum dan berkata, Tidak sama sekali. Selamat atas terobosanmu, adik perempuan. He he, bukankah itu semua berkat dia? Jasmine kecil tersenyum bahagia. Lalu, dia menoleh untuk melihat Si Feng dan berkata, Terima kasih. Terima kasih. Hong Yue juga memandang Si Feng dan berkata dengan lembut kepada Si Feng. Kalian tidak harus bersikap sopan. Kalian telah menyelamatkan hidupku. Terlebih lagi, membantu kalian menerobos hanyalah masalah kecil bagiku. Kata Si Feng, Kedua gadis itu pasti telah memahami maksud pedang bela diri Dao yang dia tinggalkan. Hanya masalah waktu sebelum mereka menerobos ke alam raja bela diri. Kemudian, Si Feng memandang Long Meng, yang masih berkultivasi dengan mata tertutup. Menggunakan jiwanya, dia berseru dengan lembut. Gadis. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di benak Long Meng. Mendengar suara Si Feng, alis Long Meng sedikit berkerut. Kemudian, mereka perlahan-lahan menjadi rileks dan dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia melihat wajah familiar Si Feng. Long Meng segera tersenyum dan dengan manis berseru, kakak Si Feng. Suaranya jernih dan merdu, seperti suara oriole. Kita harus pergi. Si Feng berkata pada Long Meng. Kemudian, dia berkata kepada ketiga gadis itu pada saat yang sama, jalan untuk meninggalkan dunia ini telah muncul dan perlahan-lahan ditutup. Kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika tidak, begitu jalan itu ditutup, kita tidak akan tahu apakah akan ada cara lain untuk meninggalkan tempat ini. Iya, ketiga gadis itu menganggup dan menjawab pada saat bersamaan. Kemudian, Si Feng mengulurkan tangan kirinya ke arah ketiga gadis itu. Ketiga gadis itu melihat pola merah darah seukuran jari di telapak tangan kiri Si Feng. Kemudian, pola merah darah tiba-tiba muncul dan menyinari ketiga gadis itu. Di bawah cahaya lampu merah darah, ketiga gadis yang duduk di tanah beberapa saat yang lalu tiba-tiba menghilang. Di mana ini, dalam kegelapan tanpa batas, tiga gadis cantik melayang di udara. Jasmine kecil menjerit kaget. Dunia gelap ini adalah dunia tablet batu berwarna merah darah. Pada saat itu, Si Feng juga dipanggil oleh sisa jiwa setan darah dan bertemu dengannya di sini. Pada saat ini, Si Feng juga menyedot ketiga gadis itu ke dunia gelap ini sehingga dia bisa pergi bersama mereka. Di dunia luar, pikiran Si Feng bergerak dan tablet batu berwarna merah darah terbang keluar dari tangan kirinya. Namun, ukuran polanya sama seperti saat berada di telapak tangan Si Feng. Kemudian, pikiran Si Feng bergerak lagi dan tablet batu berwarna merah darah sekali lagi bersinar dengan cahaya merah darah. Itu menyelimuti tubuh Si Feng dan menyedot Si Feng ke dalam kegelapan tanpa batas. Saat ketiga gadis itu masih bertanya-tanya di mana dunia gelap ini berada, mereka tiba-tiba melihat Si Feng muncul di samping mereka. Kemudian, suara Si Feng terdengar, ini adalah dunia di dalam salah satu artefaku. Kamu dapat tinggal di sini dan berkultivasi untuk sementara waktu. Aku akan memanggilmu setelah kita meninggalkan tempat ini. Setelah Si Feng selesai berbicara, cincin penyimpanan berbagai warna tiba-tiba melayang keluar dari cincin penyimpanan di tangannya. Mereka berkumpul rapat dan melayang di kehampaan yang gelap. Dunia gelap ini adalah dunia tablet batu berwarna merah darah yang telah disempurnakan Si Feng. Oleh karena itu, segala sesuatu di ruang ini berada di bawah kendali Si Feng. Si Feng seperti penguasa dunia kecil ini, seorang dewa. Sambil berpikir, batu primal keluar dari cincin penyimpanan mengambang seperti air terjun. Batu asal muncul satu demi satu. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, cincin itu meledak. Energi asal yang murni dan sangat besar melayang dan mengalir di ruang gelap ini. Bang, 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 bang. Batu asal di cincin penyimpanan terus mengalir keluar dan meledak. Suara itu tidak henti-hentinya. Ruang gelap ini, yang tadinya tidak memiliki energi asal, kini dipenuhi dengan energi asal. 286. Batu primordial dengan berbagai ukuran, dari tingkat rendah hingga tinggi, terus mengalir dan meledak, dipenuhi dengan ki primordial murni dalam jumlah besar. Itu hampir terkondensasi menjadi lautan ki primordial. Dalam sekejap mata, Si Feng telah mengubah ruang ini menjadi tempat suci untuk bercocok tanam. Ki primordial berlimpah. Jika seorang pejuang berkultivasi di sini, efeknya akan 10 kali lebih baik daripada dunia luar. Si Feng dengan santai memeriksa cincin penyimpanan. Rampasan perang yang diperolehnya selama periode waktu ini setidaknya berjumlah beberapa ratus juta batu primordial. Wajah Long Meng, Hong Yue, dan Little Jasmine berangsur-angsur berubah dari kaget menjadi gembira. Mereka tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dari ki primordial murni dan dengan cepat duduk bersila dalam kegelapan. Mereka mulai menyerap ki primordial murni dalam jumlah besar untuk budidaya. Ini adalah kesempatan budidaya sekali seumur hidup. Mereka benar-benar tidak bisa menyianyaiakannya. Ketika semua batu primordial telah meledak dan berubah menjadi ki primordial murni, Si Feng menoleh dan melihat ketiga gadis yang sudah duduk bersila untuk berkultivasi. Dia tidak mengganggu mereka. Sambil berpikir, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya berdarah. Dia meninggalkan ruang gelap ini dan kembali ke gua aslinya. Sambil berpikir, dia mengangkat tangan kirinya. Tablet batu kecil berwarna darah yang melayang di udara terbang kembali ke telapak tangan Si Feng. Itu berubah kembali menjadi pola tablet batu berwarna darah seukuran ujung jari. Segera, Si Feng tidak tinggal di sini. Dengan menggerakkan tubuhnya, dia melesat ke luar gua. Kemudian, dia melesat ke langit dan menuju ke hampaan. Dia menerobos udara dan terbang kembali ke puncak gunung berwarna darah. Ketika Si Feng terbang ke lautan darah dan hendak mencapai puncak gunung berwarna darah, suara wanita yang jernih dan menyenangkan tiba-tiba terdengar, kamu, tunggu. Setelah mendengar suara ini, Si Feng berhenti dan menoleh ke kanan. Tidak jauh dari kanan, Si Feng melihat sosok berwarna ungu. Itu juga menerobos udara ke arahnya. Dalam sekejap mata, itu adalah kontes Zhiyun. Pada saat ini, Putri Zhiyun telah kembali bersikap dingin dan sombong seperti biasanya. Dia tampak gagah dan tangguh. Melihat wanita ini, Si Feng sedikit mengernyit dan bertanya padanya, ada apa? Putri Zhiyun tidak menjawab pertanyaan Si Feng. Sebaliknya, dia bertanya pada Si Feng, apakah kamu bersiap meninggalkan ruang ini melalui terowongan berwarna darah? Tepat, Si Feng menganggup dan menjawab. Kamu tidak bisa keluar untuk saat ini. Baru saja, seorang seniman bela diri Sekte Piausu yang aku kenal memasuki ruang ini dari dunia luar. Dari dia, aku mengetahui bahwa kamu telah membunuh begitu banyak orang. Sekarang, beritanya telah menyebar ke dunia luar. Sekte Piausu, Sekte Awan Api, Persatuan Pedang Langit, Sekte Mendalam Jiwa, Keluarga Dongfang, Keluarga Huo, dan Keluarga Ji telah menyiapkan barisan pembunuh di luar. Jika Anda keluar, Anda akan dikutuk. Saat Putri Zhiyun berbicara, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Dia telah menyinggung begitu banyak kekuatan. Di masa depan, tidak akan ada tempat baginya di Kekaisaran Hamparan Surga. Setelah mendengar kata-kata Putri Zhiyun, bibir Si Feng membentuk senyuman dingin. Dia berkata, orang-orang ini cukup cepat. Kemudian, Si Feng bertanya pada Putri Zhiyun, di alam seni bela diri manakah orang-orang itu berada. Putri Zhiyun berkata, sejauh yang aku tahu, Sekte Piausu dipimpin oleh wakil pemimpin Sekte Lingtianran. Tingkatan seni bela dirinya berada di tingkatan Grandmaster Bela Diri Bintang 8. Sekte Awan Api dan Serikat Pedang Langit telah memperingatkan sekte mereka. Pemimpin, Dewa Api Dewa Jahat dan Yue Qingtian. Alam seni bela diri mereka sama dengan Lingtianran, di alam Grandmaster Bela Diri Bintang 8. Pemimpin Sekte dari Sekte Mendalam Roh, Lingyi Tian, dan wakil pemimpin Sekte, Yuehan Xing, adalah di alam Grandmaster Bela Diri Bintang 7. Pemimpin klan dari tiga keluarga besar juga berada di alam Grandmaster Bela Diri Bintang 7. Ketika Putri Zhiyun menyebutkan nama kelompok itu, nama orang-orang itu, dan tingkat kultivasi orang-orang itu, dia tercengang. Orang itu memiliki begitu banyak kultivator kuat di Kekaisaran Tian Miao yang ingin membunuhnya. Dia telah menyinggung banyak kelompok orang dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kekaisaran Tian Miao. Langit kerajaan hamparan surga akan ditembus oleh orang yang melanggar hukum ini. Bunuh bocah ini dan aku akan datang. Jika orang-orang ini juga ingin mengadili kematian, Ben Sao tidak akan keberatan memenuhi keinginan mereka. Si Feng masih tersenyum dingin. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin takut ketika menghadapi begitu banyak ahli alam marsial leluhur. Namun, dia sekarang memiliki tablet batu merah sebagai kartu asnya. Dengan begitu banyak ahli, jika dia membunuh mereka dan melahap energi kematian dan darah mereka, dia pasti bisa maju beberapa bintang. Bahkan jika dia menggunakan tablet batu merah, dia tidak akan dirugikan. Itu sepadan. Anda, apakah Anda akan menerima tantangan itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Si Feng dan melihat senyum dingin di wajah Si Feng, Putri Si Yun terkejut. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia telah mengatakan banyak hal kepadanya, tetapi orang ini tampaknya tidak takut sama sekali. Dia sepertinya tidak ingin melarikan diri atau bersembunyi. Sebaliknya, dia penuh percaya diri. Terlebih lagi, dia bahkan mengatakan bahwa orang-orang ini sedang mendekati kematian. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan begitu banyak ahli sendirian? Putri Si Yun bergumam dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat pria ini lagi. Ya, Si Feng memandang Putri Si Yun dan menjawab dengan percaya diri. Mundur bukanlah gayanya. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan absolut. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, dia akan mengirim mereka pergi. Setelah itu, Si Feng memandang Putri Si Yun dengan bingung dan bertanya, Oh ya, mengapa kamu memberitahuku hal ini? Dia telah membunuh orang yang dia cintai. Saat itu, dia mendengar tangisan dan ratapannya yang menyayat hati. Si Feng berpikir bahwa wanita ini seharusnya membencinya dan ingin membunuhnya. Namun, ketika Si Feng menghadapinya, dia tidak merasakan sedikitpun kebencian. Hal ini membuat Si Feng merasa sedikit aneh. Menghadapi pertanyaan Si Feng, Kauntes Si Yun sejenak kehilangan kata-kata. Setelah itu, dia tiba-tiba berkata kepada Si Feng, Jaga dirimu baik-baik. Setelah dia selesai berbicara, Kauntes Si Yun segera berbalik dan merobek langit dan pergi dengan cepat. Melihat sosok ungu yang terbang dengan cepat, Si Feng merasa semakin aneh. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya dan bergumam, Mungkinkah aku secara tidak sengaja memperlihatkan aura dominanku dan membuatnya jatuh cinta padaku? Bahkan beritahu di apa itu pria sejati. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau memikirkannya lagi. Tubuhnya bergerak lagi, dan tubuhnya, yang berhenti di kehampaan, terbang kembali dengan cepat. Dia terbang menuju gunung merah dan lubang merah di atas gunung merah. 287 Ketika Si Feng mendekati lubang berwarna merah darah, dia memperhatikan ada beberapa prajurit berdiri di pintu masuk dan melihat kekejauhan. Ketika mereka melihatnya, mereka buru-buru memasuki lubang berwarna merah darah. Jika Putri Zi Yun tidak mengingatkannya, Si Feng tidak akan peduli. Namun, dengan pengingatnya, Si Feng tahu bahwa para pejuang itu adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte atau keluarga besar. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka pasti kembali untuk memberitahu sekte dan keluarga sehingga mereka bersiap untuk membunuhnya. Huh, Si Feng dengan dingin mendengus. Mulutnya membentuk senyuman menghina. Tubuhnya bergerak dan terbang ke dasar lubang berwarna darah. Segera, tubuhnya terangkat dan menyerbu menuju lubang besar berwarna darah. Tubuh Si Feng dengan cepat melewati lubang berwarna merah darah. Saat ruang berubah, Si Feng menemukan bahwa tubuhnya terbalik dan dia terbang terbalik. Kemudian, tubuh Si Feng bergegas keluar dari lubang berwarna merah darah. Si Feng merasa dunia di depannya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada dunia berwarna merah darah. Dengan membalikkan tubuhnya, Si Feng kembali ke posisi semula dan berdiri dengan bangga di udara. Langit di mata Si Feng tidak lagi berwarna merah darah. Itu adalah langit biru dan awan putih yang familiar. Matahari sudah tinggi di langit. Sepertinya hari sudah siang. Hembusan angin bertiup, Si Feng menghirup udara segar dari dunia luar. Sudut mulut Si Feng membentuk senyuman tipis. Meskipun ekspresi Si Feng acu-ta'acu, dia sudah berada di tengah kerumunan. Atas dan bawah, kiri dan kanan, ke segala arah, termasuk atas, lubang berwarna darah yang baru saja keluar dari Si Feng diblokir oleh ahli paru bayar realem marsial leluhur bintang delapan yang memimpin prajurit lainnya. Gelombang aura pembunuh langsung mengalir menuju Si Feng dari segala arah. Apa? Anda menyiapkan formasi sebesar itu? Apakah kamu menungguku? Si Feng berkata dengan santai, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Pada saat ini, setidaknya ada 140 hingga 50 seniman bela diri yang mengelilingi Si Feng. Para seniman bela diri ini adalah para elit dari para elit dari berbagai sekte dan klan. Alam bela diri terendah di antara mereka adalah di alam kerajaan bela diri bintang satu. Ada lebih dari 30 ahli realem marsial grandmaster mulai dari realem marsial grandmaster bintang satu hingga bintang delapan. Mungkin ini adalah pertama kalinya begitu banyak ahli berkumpul di kerajaan hamparan surga. Terlebih lagi, mereka semua berasal dari kekuatan yang kuat. Dan mereka berkumpul di sini hanya untuk membunuh seorang anak laki-laki berusia 14 atau 15 tahun. Apa yang terjadi hari ini sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah kerajaan hamparan surga. Wakil pemimpin sekte, itu dia. Dia membunuh kakak senior Yuexin dan dua kakak laki-laki Ling. Tidak jauh di depan Si Feng, prajurit muda realem kerajaan bela diri yang selamat dari lubang berwarna merah darah mengatakan ini kepada Ling Tianran. Ketika Ling Tianran mendengar kata-kata prajurit itu, dia segera mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia berharap bisa menghancurkan Si Feng. Permusuhan dalam membunuh putra-putranya benar-benar tidak dapat didamaikan. Belum lagi, Si Feng telah membunuh dua putra kesayangannya. Izinkan aku bertanya padamu. Pada saat ini, pria parubaya yang memanfaatkan pelarian Si Feng dari lubang berwarna darah dan menunggangi seekor harimau hitam, memimpin para pembudidaya lainnya untuk memblokir rute pelarian Si Feng. Dia menatap Si Feng dari atas dan berteriak dengan suara rendah, Apakah kamu membunuh anakku, Qin Ao? Pria parubaya yang menunggangi seekor harimau hitam tidak lain adalah jenderal besar kerajaan hamparan surga, Qin Si Hu. Qin Ao, oh, memang ada orang seperti itu. Dia sepertinya menggunakan pisau emas. Kudengar perempuan jalan itu, Ding Yu, memperkenalkan dia sebagai putra seorang jenderal hebat. Oh benar, aku juga membunuh seseorang bernama Qin Yu. Dia juga mengaku sebagai anak seorang jenderal besar. Itu pasti kamu, kan? Melihat postur tubuhmu, kamu memang terlihat seperti itu. Si Feng berkata dengan santai. Ketika dia menatap Qin Si Hu, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman mengejek. Jika itu masalahnya, maka itu terlalu menyedihkan. Seorang pria berambut putih harus mengirim seorang pria berambut hitam, dan dua orang sekaligus. Anda, kamu harus mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wajah Qin Si Hu sangat galak. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Sebuah pedang hitam besar muncul di tangannya. Selain membunuh Ding Yu, apakah kamu juga membunuh Zhen Chuan dan Ye Shisao? Pada saat ini, wakil pemimpin sekte dari sekte mendalam roh, Yue Han Xing, bertanya. Saya kenal Zhen Chuan. Ben Shao membunuhnya. Adapun Zhao, jika dia orang mesum berpakaian merah, dia juga dibunuh oleh Ben Shao. Bagus. Sangat bagus. Mata Yue Han Xing dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Bagus. Sangat bagus. Sekte awan apiku. Pada saat ini, Si Feng melihat seorang pria yang diselimuti api berbicara. Si Feng buru-buru melambaikan tangannya dan memotongnya. Kamu tidak perlu bertanya pada Ben Shao satu per satu. Ben Shao tidak ingat berapa banyak orang yang dibunuh Ben Shao di sana. Adapun beberapa bawahannya, Ben Shao bahkan tidak tahu nama mereka. Sekte awan apimu, hanya Ben Shao ingat membunuh tujuh atau delapan orang. Dan kamu. Saat Si Feng berbicara, dia berhenti sejenak, matanya menyapu para penggarap di sekitarnya sambil melanjutkan dengan santai. Jika ada di antara kalian yang memiliki kerabat, putra, teman, atau saudara laki-laki yang meninggal di sana, maka mereka seharusnya mati di bawah kondisi muda ini. Pedang guru jika tidak ada kecelakaan. Jika Anda terburu-buru menemui mereka, Ben Shao akan mengirim Anda berangkat sekarang. Arogan, arogan. Pada saat ini, sikap dan nada suara Si Feng seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada para prajurit sama sekali. Keributan di Green Flat City, dengan begitu banyak tokoh besar dan kekuatan besar berkumpul, tentu saja menarik banyak pembudidaya yang menerima berita untuk datang. Di kejauhan, seorang kultifator yang sedang menonton pertunjukan mendengar kata-kata Si Feng dan berseru kepada orang di sampingnya, siapa orang ini. Dia berani menjadi begitu sombong di hadapan begitu banyak pejuang yang kuat. Juga, begitu banyak pemuda jenius yang dibunuh olehnya. Apakah kamu tidak tahu? Aku baru saja mendengar kalau julukannya adalah Malaikat Maut berbaju hitam. Di ruang berwarna merah darah, semua orang yang bertemu dengannya mati oleh pedangnya tanpa kecuali. Ada pepatah di dunia berwarna merah darah ini, binatang iblis tidak menakutkan, tapi jika kamu bertemu dengan Malaikat Maut, kamu akan mati oleh pedangnya. Aku punya saudara angkat yang menyaksikan sendiri Malaikat Maut berbaju hitam bertarung melawan Lin Yuexin, Wei Cheng, Dong Fang Jun, dan semua jenius lainnya. Pedang pertama Grim Rapper berbaju hitam diikuti oleh Angin Menderu. Pedang kedua diikuti oleh Gemuru Guntur. Pedang ketiga diikuti dengan runtuhnya langit dan bumi, dan mayat berserakan di mana-mana. Ling Tianran, wakil pemimpin sekte Piao Su Sekte, mengendalikan tubuhnya yang gemetar karena marah. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak, bunuh. Membunuh. 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 Setelah teriakan Ling Tianran, semakin banyak prajurit yang berteriak untuk membunuh. Pada saat ini, lebih dari seratus prajurit yang mengelilingi Xi Feng membentuk segel dengan kedua tangannya. Susunan pembunuhan yang telah mereka siapkan segera diaktifkan. 288. Badai hebat muncul. Kicauan. Kicauan burung terdengar di belakang Xi Feng. Di belakang Xi Feng, api berkobar. Flaming Phoenix, yang mengeluarkan panas terik, seolah bisa membakar segalanya, terbentuk. Ia mengepakkan sayap menyalanya dan bergegas menuju Xi Feng. Pada saat yang sama, bayangan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak bebas di kekosongan tempat Xi Feng berada. Seperti hujan badai lebat, mereka semua menembus ke arah Xi Feng. Sabreki hitam besar muncul di atas Xi Feng. Ia melintasi langit dan jatuh dengan marah. Ledakan, 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 halilintar umu tebal juga muncul di langit. Mereka seperti guntur surgawi yang dapat menghancurkan dunia. Dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, mereka dengan keras menyerang Xi Feng. Selain itu, ada banyak jejak telapak tangan, bayangan tinju, bayangan jari, batu hujan es besar, es, es, bola api yang mengamuk, ular api, naga api. Energi yang keras, ganas, cerah, dan mempesona membombardir Xi Feng dari segala arah. Para prajurit yang menonton dari jauh sepertinya telah melihat Xi Feng hancur berkeping-keping oleh energi yang kuat ini. Begitu banyak ahli yang telah membentuk formasi pembunuhan dan memicunya. Dengan begitu banyak kekuatan yang kuat, bahkan seorang pejuang realm martial Grandmaster Bintang 9 pun akan mengalami kesulitan, kata seorang pejuang dengan ngeri ketika dia merasakan aura energi di dalamnya. Daerah itu. Pemuda ini mati di tangan begitu banyak ahli. Kematiannya tidak sia-sia. Sayang sekali pemuda ini memiliki bakat seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia terus berkembang, dia akan menjadi orang yang sukses. Sayangnya, sayang sekali dia harus mati di sini. Seorang prajurit menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Si Feng, yang berada di tengah begitu banyak energi kekerasan, masih terlihat acuh-ta'acuh. Di telapak tangan kirinya, ada cahaya merah terang. Tablet batu merah kecil keluar dari telapak tangan Si Feng. Begitu prasasti berwarna merah darah muncul, ia meluas dengan cepat. Seluruh tubuh Si Feng memasuki prasasti berwarna merah darah, dan dibawah pengaruh prasasti berwarna merah darah yang berkembang pesat, para penggarap yang hadir terkejut, terperanjat, dan tidak percaya. Tiba-tiba, energinya seperti selembar kertas, pecah dan menghilang satu demi satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Keterampilan bela diri kami, itu rusak. Ini, senjata ilahi macam apa ini? Wakil pemimpin sekte, ini, ini adalah harta karun unik yang diperoleh orang ini di ruang merah. Prajurit realem kerajaan bela diri dari sekte Piausu menunjuk ke tablet batu merah, yang masih mengembang, dan berteriak. Kemudian, tablet batu merah tiba-tiba melonjak ke langit. Para prajurit yang menghalangi tablet batu merah itu terlempar seperti bola-boling. Adapun tablet batu berwarna merah darah, masih tumbuh semakin besar. Sekarang, itu seperti gunung yang sangat besar. Dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti semua prajurit di bawah. Ini, kekuatan ini. Ling Tianran tiba-tiba berteriak. Dia mengangkat kepalanya dan matanya terbuka lebar. Bola matanya seperti hendak melompat keluar dari rongganya. Tidak hanya Ling Tianran, tetapi semua prajurit yang hadir tiba-tiba merasakan tekanan dari tablet batu merah. Kekuatan yang berasal darinya membuat jantung mereka berdebar-debar. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Mereka belum pernah merasakan kekuatan seperti itu dalam hidup mereka. Itu seperti jurang maut. Di bawah kekuasaan ini, mereka seperti semut. Ini, apakah ini kekuatan bela diri yang legendaris? Tidak, sungguh kekuatan yang kuat. Berlari. Mundur. Satu demi satu, para prajurit yang terkejut dan ngeri dengan cepat sadar kembali. Mereka mengaktifkan teknik gerakan tubuh dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Namun, tablet batu merah hampir menutupi seluruh area. Itu memancarkan cahaya merah yang mewarnai seluruh ruangan menjadi merah. Itu lebih cepat dari teknik gerakan tubuh para prajurit dan tiba-tiba mengguncang tanah. Tidak, para prajurit yang melarikan diri dengan cepat merasakan kekuatan gemetar mendekat. Mereka mengangkat kepala dan melihat tablet batu merah menekan dengan cepat. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah dan mereka mengaum dengan enggan. Jagoan besar yang biasanya berada di posisi tinggi dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati banyak orang mau tidak mau gemetar hebat pada saat ini. Seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Kekuatan sekuat itu telah muncul di kekaisaran, hamparan surga. Adegan yang terjadi hari ini membuat semua pembangkit tenaga listrik merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Namun, bahkan sebelum mereka sempat bermimpi, tablet batu besar berwarna darah yang sebesar gunung itu runtuh menghantam mereka semua. Kemudian, semua pembangkit tenaga listrik yang datang untuk membunuh si Feng dikirim jatuh ke tanah. Ledakan, saat tablet batu berwarna darah itu berguncang, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Bumi berguncang hebat, dan bahkan kota Kingping, yang tidak jauh dari sana, pun berguncang hebat. Ceritaan datang dari kota, dan gerbang kota utara terdekat runtuh karena guncangan hebat. Boom, 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 boom. Boom. Bahkan setelah waktu yang lama berlalu, guncangan tanah belum juga berhenti. Saat para penggarap di kejauhan mengarahkan pandangan mereka ke arah tablet batu raksasa berwarna merah darah, mereka menemukan bahwa di atas tablet batu berwarna merah darah itu berdiri sosok hitam yang sangat kecil. Dibandingkan dengan tablet batu berwarna merah darah, rambut panjang sosok itu menari tertiup angin saat jubah hitamnya berkibar. Beberapa prajurit yang berhenti di kehampaan di kejauhan tiba-tiba menelan ludah saat melihat sosok ini. Mereka memandang teman mereka di samping mereka dengan rasa tidak percaya dan ketidakpastian. Mereka berkata dengan lemah, ini, 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 Ling Tianran, Dewa Jahat Awan Api, Yue King Tian, Kin Si Hu, dan pemimpin tiga klan besar. Tidak mungkin semua ahli yang tiada taraf ini terbunuh, bukan. Setelah mendengar perkataan rekannya, sang kultifator pun menelan ludahnya dengan susah payah. Mereka semua adalah ahli tak tertandingi dari kerajaan hamparan surga kita. Mereka semua adalah penguasa wilayah masing-masing, namun. Mereka sebenarnya, mereka sebenarnya, dibunuh oleh pemuda ini. Mereka semua terbunuh. Semua orang ini sudah mati. Sebagian besar jenius dari sekte dan klan tersebut juga telah mati. Kekuatan kerajaan hamparan surga kita akan turun drastis. Terlebih lagi, ini semua disebabkan oleh seorang anak muda. Di masa depan, bagaimana kita bisa melawan invasi negara lain? Kekaisaran Yue Kun selalu mengincar kekaisaran hamparan surga dengan iri hati. Kekaisaran hamparan surga benar-benar akan berubah. Anak muda ini, tidak ada yang bisa menghentikan pertumbuhannya lagi. Segera setelah itu, para prajurit yang melihat sosok hitam di tablet batu berwarna darah terkejut dan bahkan lebih ngeri. Mereka melihat tubuh pemuda berpakaian hitam yang berdiri di atas tablet batu berwarna darah tiba-tiba bersinar dengan empat lampu putih. 289. Kali ini, Si Feng telah membunuh banyak orang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah kerajaan hamparan surga. Karena seorang pemuda yang haus darah, kekuatan kerajaan hamparan surga telah hancur. Bumi masih berguncang hebat. Di kejauhan, siluet ungu sedang menatap siluet hitam dengan kaget. Dia, dot dia yang melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Semua kultifator kuat itu dibunuh olehnya. Wajah cantik dan dingin kauntes Ziyun sudah memucat karena terkejut. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan merasa sangat kecewa. Kesenjangan antara dia dan Yefutian terlalu besar. Di kejauhan, ada siluet putih melayang di langit. Itu adalah para penggarap klan Bai. Mereka melihat siluet yang familiar, orang yang familiar. Orang ini dulunya adalah teman mereka. Ketika mereka melihatnya lagi, ekspresi mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Bai Yun Suang menghela nafas lega. Dia senang bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia telah mengendalikan keserakahan di dalam hatinya dan tidak mencoba merebut tablet batu itu. Jika tidak, semua elit muda keluarga Bai akan dibunuh oleh pria di dunia merah darah ini. Jika ayahnya tahu bahwa batu jiwanya telah hancur, dia akan mengikuti tiga pemimpin keluarga besar dan mencoba menghentikan pria ini. Dia akan berakhir seperti tiga keluarga besar. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi empat keluarga besar di kerajaan hamparan surga. Hanya akan ada satu keluarga yang kuat, keluarga Bai. Si Feng berdiri di atas tablet batu berwarna merah darah. Tiba-tiba, tablet batu berwarna merah darah itu mulai menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya merah darah dan ditembakkan ke telapak tangan kiri Si Feng. Ada pola kecil tablet batu berwarna merah darah di telapak tangan kirinya. Si Feng berdiri sendirian di langit. Kemudian, dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, sebuah kata putih melayang keluar dari tangan Si Feng dan melayang ke langit. Kata putih itu menjadi semakin besar saat melayang. Akhirnya, ia meluas hingga seukuran rumah dan berhenti di langit. Beberapa kultifator melihat kata putih di langit dan mulai membacanya dengan lantang, Yun. Kemudian, kata putih lainnya muncul di bawah kata, Yun, Lai. Kemudian, satu demi satu, semuanya dibacakan oleh para kultifator, di. Kerajaan. Si. Feng. Di sini. Di sini. Ini. Menghancurkan. Sampah. Bersama-sama, mereka membaca, Si Feng dari Kekaisaran Yun Lai akan dihancurkan di sini. Kekaisaran Yun Lai. Orang ini sebenarnya berasal dari Kekaisaran Yun Lai. Ya Tuhan. Melihat baris teks putih ini, seorang kultifator buru-buru berseru, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang pemuda dari Kekaisaran Yun Lai sebenarnya berhasil membunuh begitu banyak ahli dari Kekaisaran Tianmi. Ini. Ini tidak mungkin benar, kan? Kekaisaran Yun Lai adalah tempat tandus. Aku pernah mendengar bahwa mereka bahkan tidak melakukannya. Punya ahli leluhur bela diri. Kekaisaran Klaut Lai hanyalah anak perusahaan dari Kerajaan Hamparan Surga Miliku. Mereka harus memberi penghormatan kepada Kerajaan Hamparan Surga Miliku setiap tahunnya. Para seniman bela diri dari Kerajaan Hamparan Surga merasa sulit untuk menerima bahwa pemuda yang menyebut dirinya Si Feng ini berasal dari Kerajaan Klaut Lai. Jika Si Feng berasal dari Kerajaan yang lebih kuat dari Kekaisaran Hamparan Surga, mereka pasti bisa menerimanya. Kekaisaran Yun Lai, Si Feng, melihat baris teks putih di langit, Bai Yun Suang tiba-tiba terbangun. Dia ingat bahwa beberapa waktu yang lalu, seorang seniman bela diri dari Kekaisaran Klaut Lai datang ke Kekaisaran Hamparan Surga dan memberitahunya tentang seorang pemuda yang telah berkembang pesat di Kekaisaran Klaut Lai. Namanya sepertinya Si Feng. Pantas saja ketika Bai Yun Suang mendengar nama Si Feng, dia merasa pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Saat itu, Bai Yun Suang tidak menganggapnya serius sama sekali. Seorang seniman bela diri kecil dari Kekaisaran Klaut Lai tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Dia hanya menganggapnya sebagai cerita tentang tokoh kecil. Dia tidak menyangka bahwa karakter kecil ini telah datang ke Kerajaan Hamparan Surga dan bahkan membuat langkah sebesar itu. Aku ingat sepupuku Bai Yun Tian meninggal di Kekaisaran Klaut Lai beberapa waktu lalu, kan? Bai Yun Suang bertanya pada seorang seniman bela diri dari keluarga Bai di sampingnya. Iya, seniman bela diri itu menjawab, lalu berkata, Tuan Muda Yun Tian meninggal di Kekaisaran Klaut Lai. Tuan kedua telah mengumpulkan seniman bela diri dari keluarga Bai dan bersiap untuk menyerang Kekaisaran Klaut Lai. Aku ingin tahu apa yang terjadi saat kita berada di Kekaisaran Klaut Lai. Ruang berwarna merah darah. Tidak, Bai Yun Suang berkata, cepat kembali ke keluarga Bai dan ceritakan semuanya pada ayahku. Lalu suruh dia menghentikan paman kedua dan bunuh Yun Tian. Jangan biarkan keluarga Bai dimusnahkan. Iya, seniman bela diri itu mendengar perintah Bai Yun Suang dan segera terbang keluar. Si Feng sangat terkenal kali ini karena dia ingin menggunakan tekanan dari membunuh sampah-sampah ini untuk mengintimidasi Kekaisaran yang hancur ini. Si Feng tahu bahwa Kekaisaran yang hancur ini tidak akan membiarkannya pergi setelah dia membakar dekrit Kekaisaran Long Xing dan membunuhnya. Terlebih lagi, Putra Mahkota Jin Rui memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Long Meng. Si Feng ingin memberi tahu mereka bahwa Kekaisaran Klaut Lai tidak mudah untuk ditindas. Baris teks putih ini juga merupakan peringatan. Setelah sekian lama, gempa akhirnya berhenti. Di tanah, ada lubang hitam besar tanpa dasar yang sangat mencolok. Mungkin sepuluh tahun kemudian, atau bahkan seratus tahun kemudian, lubang hitam ini akan menjadi legenda, mitos, yang diwariskan kepada keturunan kerajaan hamparan surga. Sosok Si Feng bergerak dan mendarat di tanah. Kemudian, sambil berpikir, Hong Yue dan Little Jasmine, yang masih berkultivasi di tablet batu berwarna merah darah, juga muncul di tanah. Hong Yue dan Little Jasmine merasakan energi vital yang melimpah tiba-tiba menipis. Mereka perlahan membuka mata dan menemukan bahwa dunia di depan mereka telah banyak berubah. Tubuh mereka yang duduk bersilah di tanah perlahan berdiri. Little Jasmine menggelengkan kepala kecilnya, melihat sekeliling, dan berteriak kaget. Ah! Kami keluar! Kami akhirnya keluar dari tempat itu. Si Feng memandang kedua gadis itu dan mengangguk. Dia berkata, kita keluar. Bagaimana dengan kalian berdua? Apa rencana kalian mulai sekarang? Apakah anda ingin terus berkultivasi di tempat saya atau kembali ke tempat asal anda? Namun, jika kalian berdua terus mengikutiku, kalian akan bisa melangkah lebih jauh di jalur perang. Si Feng tidak menyembunyikan apapun dan berkata tanpa kerendahan hati. Ini karena kebenarannya seperti yang dia katakan. Jika mereka tetap berada di sisi Kaisar Jeyu untuk berkultivasi, akan sulit bagi mereka untuk tidak menerobos ke alam berikutnya. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Kami juga ingin, Hong Yue mengangguk. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan ekspresi khawatir, Namun, Jasmine kecil dan aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Kalau tidak, nyawa kami akan dalam bahaya. 290 Mendengar perkataan Hong Yue dan melihat ekspresi khawatir di wajah Hong Yue dan Jasmine kecil, Si Feng sepertinya menyadari sesuatu. Dia berkata kepada mereka berdua, Ulurkan tanganmu. Hong Yue tahu bahwa Si Feng telah menebak sesuatu. Dia mengulurkan tangan kanannya ke Si Feng. Little Jasmine melakukan hal yang sama dan mengulurkan tangannya ke Si Feng. Si Feng meraih pergelangan tangan kedua wanita itu dan mulai merasakannya. Ketika kedua wanita itu memandang Si Feng, mereka mengingat identitas Si Feng dan antisipasi muncul di wajah mereka. Sepengetahuan mereka, Si Feng adalah penerus Kaisar Jeyu. Di benua Tianheng, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi penerus Kaisar Jeyu dalam seni mengendalikan hantu. Perlahan-lahan, Alice Si Feng berkerut. Dia berkata dengan suara rendah, Kutukan hantu ibu anak. Kutukan hantu ibu anak terjadi ketika seorang ibu hamil hendak melahirkan dan disakiti dengan cara yang keji. Dengan cara ini, kebencian jiwa ibu dan anak akan mencapai puncaknya dan menjadi hantu jahat dengan kebencian yang mendalam. Hong Yue dan Little Jasmine sama-sama memiliki hantu ibu anak yang tersegel di tubuh mereka. Meskipun hantu ibu anak saat ini sedang tertidur lelap karena teknik rahasia, begitu hantu ibu anak terbangun, kedua wanita itu pasti akan diserang oleh hantu ibu anak di dalam tubuh mereka. Meskipun Si Feng dapat menyingkirkan hantu ibu anak di tubuh kedua wanita tersebut, ada kemungkinan besar bahwa dia akan membangkitkan hantu ibu anak dalam prosesnya. Tubuh kedua wanita itu tidak mampu menahan kebencian mendalam dari hantu ibu anak. Oleh karena itu, Si Feng tidak berani bermain-main dengan keselamatan nyawa kedua wanita tersebut. Namun, meskipun dia tidak bisa menyingkirkan hantu ibu anak, Si Feng dapat menggunakan teknik rahasia untuk memperpanjang tidur nyenyak hantu ibu anak tanpa membuat mereka sadar. Menarik tangannya dari pergelangan tangan kedua wanita itu, Si Feng membentuk segel tangan dengan masing-masing tangannya dan menamparnya ke dada kedua wanita itu. Sebelum segel tangan mencapai dada kedua wanita itu, dua tanda putih misterius melayang keluar dan melayang ke dada kedua wanita itu dan menghilang ke dalam tubuh mereka. Kemudian, Si Feng menarik segel tangannya. Melihat tindakan Si Feng, jejak antisipasi muncul di wajah kedua wanita itu saat mereka menunggu kata-kata Si Feng. Jangan terlalu senang. Aku tidak menyingkirkan hantu ibu anak di tubuhmu. Aku hanya menggunakan teknik rahasia untuk memperpanjang tidur nyenyaknya. Hantu ibu anak mungkin tidak akan bangun selama tiga tahun ke depan. Bulan, Si Feng berkata pada kedua wanita itu. Oh, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Jasmine kecil menghibur Hong Yue, kakak senior, senang bisa tinggal di luar selama tiga bulan. Kamu tidak perlu kembali ke tempat itu selama tiga bulan. Tiga bulan, kamu tidak harus tiga bulan. Anda tidak harus kembali ke tempat itu selama tiga bulan. Yang bisa dikatakan, bisa dikatakan, itu untuk Anda, itu wajahnya. Feng ke tempat itu. Untuk mengatakan, kepada, itu, itu, dulu, dan bertanya, apakah itu. Ke, sekte-sekte. Ya, Hong Yue dan Little Jasmine menganggup pada saat bersamaan. Hong Yue berkata, dia adalah master sekte dari sekte hantu dunia bawah kita saat ini. Beberapa dekade yang lalu, sejak sekte hantu dunia bawah kita menjadi sekte tambahan dari sekte setan surgawi, sekte hantu dunia bawah kita harus menawarkan murid perempuan muda kepada setan surgawi master sekte setiap tiga tahun sekali. Awalnya, ketika tuan kami masih hidup, sekte hantu dunia bawah tidak mempunyai gagasan apapun tentang kami. Tapi setelah tuan kami meninggal, pemimpin sekte saat ini mempunyai permusuhan dengan tuan kami, jadi dia memilih kami berdua sebagai penghormatan berikutnya kepada sekte jahat surgawi. Gui Hinzi, dia terlalu jahat. Setelah Hong Yue selesai berbicara, Jasmine kecil mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah marah. Gui Hinzi adalah master sekte dari master sekte mereka. Setelah mendengarkan kedua wanita itu, Si Feng menganggup pada mereka dan berkata, selama waktu ini, kalian berdua dapat terus tinggal di ruang saya dan berkultivasi. Saya akan pergi ke sekte kekosongan terapung. Setelah saya selesai dengan sekte terapung Void Sek, saya akan menemani Anda ke sekte master. Setelah Little Jasmine mendengar kata-kata Si Feng, dia berkata, Oke. Jika Anda bisa menemani kami menemui master sekte, saya yakin Gui Hinzi tidak akan berani mempersulit kami lagi. Terima kasih. Mengikuti kata-kata Little Jasmine, Hong Yue menganggup ke arah Si Feng. Melihat kedua wanita itu tidak akan meninggalkannya untuk saat ini, Si Feng mengulurkan tangan kirinya ke arah mereka. Pola prasasti darah di telapak tangannya berkedip lagi dan menyedotnya kembali ke ruang gelap prasasti darah itu. Kemudian, tubuh Si Feng melesat ke dalam kehampaan dan berhenti di udara. Pada saat ini, para seniman bela diri yang menonton pertunjukan dari jauh melihat tatapan Si Feng menyapu dan segera merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Hati mereka terkejut, dan mereka segera meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Dalam hati para seniman bela diri, Si Feng saat ini adalah orang yang haus darah dan kejam. Begitu banyak kekuatan dan ahli yang dibunuh olehnya, apalagi mereka menguasai Bocah Si. Pada saat ini, di langit di atas kota Kingping, dua seberkas cahaya, satu terang dan satu gelap, melesat di udara menuju Si Feng. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Si Feng. Cahaya menghilang, memperlihatkan Wu Xiaoyun dan Ye Wuxi. Melihat dua sosok itu muncul di sini, Si Feng tahu bahwa namanya telah menyebar ke seluruh kekaisaran hamparan surga karena apa yang terjadi di sini. Tuan, kamu benar-benar terlalu kuat. Saat ini, mungkin tidak ada seorang pun di kerajaan hamparan surga yang tidak mengetahui nama Anda. Kebanggaan surga keluarga timur, Dongfang Jun, dan ketua keluarga timur, Dongfang Bo, keduanya mati di tanganmu. Saat Wu Xiaoyun berbicara, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Jika Si Feng tidak salah mengingatnya, rasa sakit Wu Xiaoyun di masa lalu sepertinya disebabkan oleh keluarga Dongfang. Setelah itu, Ye Wuxi tersenyum pahit dan berkata, mengingat kembali saat kita pertama kali bertemu, kekuatan tempurmu hanya setara dengan milikku. Saat itu, kamu menjungkir balikan kekaisaran Cloud Lai, jadi menurutku kamu sudah sangat menantang surga. Aku tidak menyangka kamu masih gelisah setelah datang ke kerajaan hamparan surga. Kemana pun Anda pergi, pasti ada masalah. Setelah mendengar kata-kata Ye Wuxi, Si Feng tersenyum tipis dan berkata, tempat ini hanya sebagian kecil dari langit. Di masa depan, akan ada lebih banyak orang jenius. Mereka yang disebut jenius tak tertandingi, bahkan lebih ahli super, akan mati di tangan Ben Sao karena mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Melihat kepercayaan alami di wajah Si Feng, Ye Wuxi dan Wu Xiaoyun sepertinya melihat para ahli jatuh dari langit kemanapun pemuda ini pergi, membentuk pemandangan pegunungan mayat dan lautan darah. Ini adalah Tuan yang sangat gelisah. Melihat Si Feng seperti ini, faktor kegelisahan di tubuh Wu Xiaoyun terangsang. Dia berkata, Tuan, Xiaoyun bersedia bertarung denganmu sampai akhir. Hanya saja kekuatan Xiaoyun terlalu lemah. Wu Xiaoyun awalnya penuh kegembiraan, tetapi saat dia berbicara, ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Terima kasih telah menonton!